Hai jumpa lagi dengan air gudul dua petualang kali ini kita ngajak masih ini kita mau bantu petani nih ya di sekitar sini kita mau berburu belalang lor karena belalang ini hama buat petani kita mau cari belalang dulur Oke let's go berapa Oh yakin sumpah gede banget dan asli gede temenan weh pelusungan eh cokaya teman-teman kita baru pertama masuk kita langsung pecah telur pelusungan atau bekas sedingannya larkobra berarti di sini banyak larkobra doain di alur ya bisa ketemu kita bisa iya ikhisi wiki anjar gini ngambungnya tak kapan nih eh Hai Oh anggih wih di wakku berani lumayan dah lewat langsung Oh tidak apa-apa ketemu bisa temukan ngorong-ngorong johan ngomong lagi ya ya woi woi dikonggul oke boleh banget sih berbicara-bicara siap yuk 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 hai 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 oh agak gg 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 ini jenis belalang kayu ya untuk jenis belalang ini nanti untuk pengolahannya ada teknik khusus jadi nanti kita mau spill gimana teknik ngolah belalang kayu gede bangkokan belalang kayu kata siapa siang-siang nggak dapat belalang kayu ada teman-teman bilang katanya nggak mungkin kalau siang-siang nangkap belalang itu jenengan mau siang mau malam yang kata nggak mungkin karena alam sudah menyediakan apa yang kita kita butuhkan dan kita cari nanti kita masak belalang mantap ternyata memang belalangnya banyak jadi ini kalau enggak kita hajar habis ini kasihan petaninya padinya bisa enggak panen kacangnya juga habis 2 daunnya dimakan belalang teman-teman ini belalang termasuk hama petani makan daun singkong dan daun Oh daun pari ya Oh daun kacang ya Oh iya bener Oh pinter pinter sikiwis pinter ngeles Bersama langsung aja �ifnya ada yang lain security orang yang lainnya ada 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 yang lainnya selamat menikmati kenapa ketemu ketemu awas 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 jadi eh dia kulitnya baru banget nih kelihatan banget di zoom cam kulitnya kelihatan banget masih mengkilat banget nih harusnya ganti kulit nih dapat belalang dapat ular mantap tapi masih aku orang udah bisa ya Pak ya apa nih nyambutnya ngomong sases-sases ya sasesnya pergi ke sini kalau ular biasanya ular kayaknya ini panas kalau hidup aja aja juga temen-temen jangan ditiru adegan kayak gini tidak menyontohkan temen-temen tapi ini karena penemuan juga tidak sengaja karena kita sama Mas Heru masih di cari belalang dari semua sepuntan Hai hei hei Jadi emad jalan-jalan apa-apa orang-orang perempuan lebih alas-alas gosok takut ken tenang kem jadi teman-teman ah ini adalah jenis kobra penyembur ya ini satu-satunya jenis kobra yang mampu yang mampu untuk menyemprotkan bisanya lewat semburan jadi ini ini adalah kobra penyembur atau Naya spitetrik jadi Naja apa Naya? ada yang ngomong Naja tulisannya Naja tapi bacanya Naya berarti pada baik kalau made in Cina made in jadi ada tulisannya made in Cina made in ini pesanan Naja bacanya Naya Naya spitetrik ya siap-siap itu jadi ada yang nyebut Naya spitetrik itu kobra Jawa sebenarnya Naya spitetrik itu kobra penyembur nah habitatnya enggak cuma di Jawa jadi ada di seluruh darah ada di Jawa ada di Sumatera ada di Sulawesi di Sumatera juga ada Pak nah di Sumatera itu ada Naya spitetrik ada Naya sumatrana ada naik spitetrik gitu tapi beda sing Nang Sumatera beda Pak Naya Sumatera Naya Sumatera nah tario awas 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 sabar yo tenang-tenang mohon maaf ya teman-teman jangan ditiru ini hanya dilakukan oleh ahlinya yoh jadi it's as-as-as dari atas kau naik-teman Pak naik Sumatera nah bawahnya ini dia putih jadi disini dia putih kemudian di atasnya ini ada coraknya anak-anak anak-anak itu Naya Sumatera nah jadi hampir kayak kobra India ya Hai lagi dari pada sering diburu di cukup gede maksudnya berapa mas anak-anak cukup maksudnya perune jadi sebenarnya ya ada yang ngomong mitos tapi kalau saya sih ngomong nggak mitos karena ampedudarah sung-sung itu itu adalah ramuan Cina ratusan tahun ya Pak dan kalau ramuan Cina itu dibilang mitos itu nggak cuman dengan teknologi istilahnya masyarakat barat itu selalu ngejuds bahwa itu tidak ada bukti ilmiah karena mereka tidak mau menyelidikinya tapi Kak bilang itu yang diluruk masih kobra kayak kaya masih kobra jadi sebenarnya bukan cuman kobra ya kobra iya King kobra jadi semakin tinggi kebisanya itu kasiatnya bagus bahkan bisa dari rhodostoma atau bisa untuk penanganan stroke jadi kalau itu sudah ada penelitiannya dan saya juga dulu sering dapat tanung dapat apa nih pesanan untuk pesanan kira-kira yang bisa kita udah tol ke sudah yuk Pak teman-teman dulu Mas Ero sebelum kerja kayak gini itu pernah jual beli kobra Jawa atau Oh ya jadi ya nggak cuman kobra Jawa Pak yo segala jenis ular dan dulu ya mohon maaf saya pembantai ular ya akhirnya setelah itu saya sadar kemudian saya kembangkan bagaimana cara untuk pelestarian ular dan teman-teman itu perlu ketahui maaf ya teman-teman saya kenal Mas Ero bukan satu tahun dua tahun udah sekitar lima belasan tahun lebih dari dulu tadi dulu pas Mas Ero baru shoting petualang liar ya saya malah pengen shoting apa pengen ikut shoting dulu nggak jadi karena 18 tahun yang lalu itu kalau teman-teman bilang katanya saya sama Mas Ero baru kenal itu salah saya sama Mas Ero kenal udah 15 tahun 18 tahun 18 tahun jadi nih teman-teman tarik bisanya sih ini untuk kobra ini dia pendek eh jadi tapi dia punya lubang di anunya di tarik depannya kalau kobra ini bisanya ya terlalu kuning dia jadi keputihan semuanya bikinan tangan ke lengket masih lengket itu kan bisa ini teman-teman jangan sampai menempel di anggota badan kita yang terluka karena eh sama aja tergigit bisa-bisa penjadikan busuk nggak cuma bisa ini mematikan dengan eh sistem kerja bisanya adalah neurotoksin ya dan dia juga ada hemotoksinya ada juga sedikit ya pada akhirnya dia akan menyerang jantung walaupun nangkuno dipindahkan kita pindahin kondisi boleh oke malangis jadi bukan bisanya yang dikonsumsi bukan bisanya yang dikonsumsi ya kalau untuk anuh kobra ini tapi emperdu sum sum dan darah untuk pengobatan bisa dikonsumsi bisa tayeng apa bisa sing mematikan masalah bisa bahasa Jawa bisa bahasa Jawa bisa dikonsumsi maksudnya bisa dimakan bisa dimakan maksudnya kena dipangan jadi walaupun kobra ini salah satu sambat petani untuk membahas niama tikus tetapi tingkat bahayanya juga di petani itu tinggi jadi kasus gigitan kobra ini lumayan banyak di di Pulau Jawa terutama Jawa Tengah ya itu kasusnya banyak banget sehingga kita perlu pantau juga untuk populasinya mengurangi ini lain-lain mengurangi masalah seribat anasin laporan Oh yuk kita temen-temen kita lanjut cari belalang ketik